Kakak saya yang ngualaf kemarin itu juga pernah nanya sama pendeta, ya kayak gitu Kenapa? Ya pokoknya intinya, dimana Yesus itu Tuhan ya gitu intinya Kata pendeta, pendeta pilih jawabannya, ya itu cuma buat orang yang percaya aja kayak gitu-gitu Intinya, ya percaya aja gitu Buka Yohanes pasal 4 ayat 19 Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku, bahwa engkau seorang nabi Coba buka yang situ, ini Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku, bahwa engkau seorang nabi, Tuhan Sekarang mbak pilih mana? Yesus itu A, Tuhan, B, Tuhan Kok beda ya? Kok jadi Tuhan? Pirakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman Mu'alaf Center Nasional Ayah Sofia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya Untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman Ada 3 nilai lebih yang akan bapak ibu dapatkan 1. Kurban Anda Tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang Karena mereka jarang makan daging Lebih seringnya makan umbi-umbian Bahkan mereka sering makan ulat sagu Jangankan daging, beras aja mereka tidak mampu untuk beli 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban Ada pun sasaran, wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf pedalaman Simoilaklak Mu'alaf Bolang Mengondoh Mu'alaf pedalaman Uwe Malingku Wilayah garis pemurtadan Malang Selatan Dan lain-lain Dengan ketentuan sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudari ya Desra Jacqueline ya Jacqueline Desra Ini namanya agak unik Bagi yang tidak terbiasa namanya Jacqueline Desra Ini lengkapnya siapa Mbak? Cornelia Desra Jacqueline Nengke Cornelia Desra Jacqueline Nengke Asal dari? Jakarta, Manado Manado tapi tinggal di Jakarta Pada sore hari ini berkehendak Atas kemauan sendiri atau paksaan ini Mbak? Kemauan sendiri Kemauan sendiri ya Untuk bersyahatat Untuk menyatakan diri Menjadi seorang muslimah Didampingi oleh Mas Andi ya Mas Andi ini Asli Madura Tapi tinggal di Surabaya Ya Keduanya Berada di dalam satu kantor Yang ini Namanya seperti Sama-sama M Madura sama Manado Yang satu Manado Yang satunya Madura Sama-sama M Ini putrinya ya Pak ya Namanya Queen Weh Pinter Ini ceritanya gimana ini Diajarin sama Mas Andi Mengerti tentang Islam Atau belajar sendiri Tentang Islam itu Kok pengen masuk Islam Tau-tau sendiri sih Tau sendiri Dari mana Mbak? Mbak Desra Pertama Ya dari mana-mana Pak Misalnya? Dari keluarga Kakak saya juga Mu'alaf juga Oh Berapa bersaudara Mbak Desra? Enam bersaudara Mbak Desra Nomor berapa? Tiga Nomor tiga Yang sudah mu'alaf Berapa orang? Nomor dua Satu Oh satu orang Nomor dua Nomor dua itu tinggalnya di? Di Bogor Di Bogor Oke-oke Kemudian Kedua orang tua di mana ini? Papa di Depok Mama di Pontianak Papa di Depok Mama di Pontianak Pontianak, Kalimantan Jadi masih Yang sering ke Depok Atau ke Pontianak Siapa ini? Kedua orang tua Oh orang tua yang kesini Oh orang tua kesini Baik Kemudian Apa sih yang diketahui Mbak Desra ini? Tentang Islam Tahunnya kok dari mana-mana Misalnya gitu tadi ya Apa yang diketahui Tentang Islam itu? Dari Dari keluarga Memang kan ada juga yang Islam Oh dari keluarga Mama ada yang Islam? Iya Mamanya Mama Om Mas Aya kan Muslim Oh Muslim Baik Kemudian Rencana ini Maaf ini Rencana Berdua dengan Mas Andi Iya Ini kan kayaknya Membangun Malik Gbaru Iya Betul Mas Andi ya? Oke Ini Mbak Desra Usia berapa Mbak? Usia 25 25 ya Baik Ini Papa dengan Mama masih Satu Enggak Udah Pisah Oh pisahan Papa dengan Mama Iya Tapi sekarang Papa di mana? Pontianak ya? Mama yang di Pontianak Oh Mama di Pontianak Papa yang di Jawa Barat Iya di rumah Jadi yang sering ketemu fisik? Mama Kalau ketemu Mama Ibi deket ke Mama Mohon izin Mohon izin bertanya Seberapa jauh Sudah mengenal Islam? Baru sih Baru Baru Jadi belum Belum banyak Tahu Iya Sekarang Izin bertanya Iya Lebih logis mana? Menurut Mbak Mbak Desra Iya A Berbuatlah Sesukamu Karena dosa Anda telah ditebus B Berbuatlah sesukamu Tapi Anda akan dipertanggungjawabkan perbuatannya A atau B? B B ya? Iya Sekali lagi Boleh dikeraskan A atau B? B B ya? Itu jawaban logis Atau jawaban Terpaksa? Logis Logis ya? Iya Sekarang Tanya lagi Lebih logis mana? A Tuhan punya anak Dan diperanakkan B Tuhan tidak punya anak Lebih logis mana? Iya B B ya? Iya Itu jawaban terpaksa Atau jawaban logis? Logis Logis Oke Ini Lebih logis mana? Ya Lebih logis mana? Tuhan itu Satu Absolutely Yang B Tuhan ada tiga Yang A Yang A Sekarang Saya tanya lagi Mbak Desra Jikalau hidup Di zaman Tahun sekitar Tahun Zaman Yesus itu Tahun Tiga puluhan Masehi Ya Jikalau Yesus Waktu itu Ditangkap Ya Ditangkap oleh Tentara Romawi itu Dan Mau disalibkan Apa yang Mbak Desra Lakukan? A Lari B Membela Yesus Dan menyelamatkan Yesus C Bergabung bersama Tentara Romawi Untuk Membantu Menyalibkan Dan membunuh Yesus Lari Lari Alasannya kenapa? Ya Gak mau ikut-ikutan Kenapa? Gak mau ikut-ikutan? Berarti ini Kalau Mbak Lari Kalau di Kristen Kan dosannya Ditepus sama Yesus Apa biar disuruh Disalib aja Ya Ya kan Kalau gak disalib Berarti gak ditebus ya Terus Mbak Lari untuk itu? Lari aja Sebenarnya Itu Lari Karena takut Atau lari Karena Sudahlah Biarlah gitu Biarlah Yesus itu Disalib Biar menebus dosa Iya Biar gitu Biar Termasuk Ini Apa Bagian dari Orang-orang yang waktu itu lari Itu kan waktu itu lari Yesus ditangkep ya Lari Lari Kasian itu Yesus itu Sampai Mbak Lari tinggalkan itu Ini warganya awam Iya Kalau zaman dulu warganya awam Oke Baik Saya tanya lagi Ketika Misal ya Misal Anda mau Memaafkan kesalahan orang lain Karena Ada orang lain Seseorang itu Punya hutang kepada Mbak Dezra itu Hutangnya 10 juta rupiah Sementara Ditage-tage Gak Gak Apa namanya Gak bayar-bayar Terus kemudian Sudahlah Dimaafkan ya Bagaimana cara Yang Anda lakukan Untuk memaafkan Itu A Membunuh Anaknya Mbak Dezra B Cukup bilang Saya maafkan kamu Hutangmu lunas sudah Ya B Yang B Yang A Yang enggak lah Masa membunuh Lah tadi itu Katanya biar sudah Yesus disalib Ya kan Itu kan Yesus Maksudnya bukan Bukan Sama Orang Enggak maksudnya kan Tadi Yesus Dibunuh Disalib Untuk Supaya Tuhan Memaafkan Dosa umat manusia Menebus dosa Sudahlah Umat manusia Sudah semuanya Ditebus dosanya Nah Kemudian ada Mbak Ada orang punya hutang Banda Mbak Punya kesalahan ini Ditageh Lari-larian terus Kemudian dia Sampai Ngancam-ngancem Mbak Mau Mau Apa namanya Tekanan fisik Kepada Mbak Justru Mbak Yang nageh Malah dia yang mau ngancam Mbak Terus kemudian Sudahlah Cuma 10 juta rupiah Terus untuk memaafkan itu Dosanya Orang itu Kepada Mbak Cara memaafkannya Dengan cara A Membunuh anaknya Mbak Desra B Cukup bilang Sudah Aku maafkan B Yang B Terus Sementara ini Saya tanya Penyaliban Yesus Tadi itu Untuk Mengampuni Dosa manusia Tadi itu Logis atau tidak Sebenarnya tidak logis Sebenarnya tidak logis Jujur Jujur Iya Cuma emang Saya dari dulu Tidak pernah Belajar sampai sana Iya Jadi Kalau menurut logis Tidak logis Tidak logis Tidak logis Alkitab setebal ini Tidak ada satu pun Yesus bilang Dia Tuhan Satu Dia Tuhan Dia bilang sendiri Aku Tuhan Atau aku adalah Allah Tidak ada Alkitab setebal ini Secara tegas Lugas tanpa ambiku Tanpa kata ganti Dan yang kedua Tidak pernah Satupun Yesus bilang Aku menebus Dia bilang Aku menebus Dosa Manusia Cara disalib Kakak saya yang Ngualaf kemarin itu Juga Pernah Nanya sama pendeta Iya Ya kayak gitu Kenapa Ya pokoknya Intinya Dimana Yesus itu Tuhan Ya gitu Intinya Pernah Kata pendeta Pendeta Cuma jawabannya Ya Itu cuma buat orang yang percaya aja Kayak gitu Intinya Ya percaya aja Gitu Yang penting Imani saja Iya Imani itu yang Buat bayar tol itu ya Itu nih Imani Pokoknya Imani saja gitu ya Kata Yeselin itu Kalau orang itu Cukup Imani saja itu Ini Apa namanya Di ayat mana Yang Ngomongnya Setuhan Kayak gitu Dia nanya kayak gitu Cuma jawabannya ya Percaya aja Kayak gitu Jadi dia gak ada jawaban Sekarang Nanya lagi saya Lebih logis mana A Tuhan lapar B Tuhan tidak pernah lapar Dan kekal abadi B B Tapi disini Di alkitab ini Berkali-kali Sebut bilang Yesus lapar Yesus lapar gitu Nah ini Saya gak pernah Baca alkitab Masalahnya Mohon dibantu Ustaz Aziz Jadi Dari Kayak kalau misalnya Gereja ya Cuma baca yang ada Di ini aja Iya Mohon dibantu Mohon apa Matius pasal 4 E 2 Setelah berpuasa 40 hari Dan 40 malam Akhirnya Laparlah Yesus Iya Mbak ganti Yesus itu Diganti dengan Tuhan Coba Setelah 40 hari Dan 40 malam Akhirnya Laparlah Tuhan Buka Markus Pasal 11 E 12 Nggak tolong Oh Nggak Nggak Markus Markus Iya Pasal 11 Ayatnya 12 Kesokan harinya Sesudah mereka meninggalkan Betania Yesus merasa lapar Iya Rasa lapar Lanjut Lanjut Dari jauh Ia melihat pohon arah Yang sudah berdaun Ia mendekatinya untuk melihat Kalau-kalau Ia menemukan sesuatu pada pohon itu Iya Namun Waktu tiba disitu Ia tidak menemukan apa-apa Selain daunnya Sebab memang bukan musim buah arah Iya Jadi Yesus mau makan besar Bersama murid-muridnya Begitu didatangi Pohonnya ternyata Nggak ada buahnya Berarti Yesus tidak maha tahu ya Terus kemudian lanjut Katanya kepada pohon itu Jangan lagi seorang pun Makan buahmu Selama-lamanya Murid-muridnya pun mendengarnya Iya Dan Yesus waktu itu Disitu disebutkan Yesus lupa Karena apa Dia lupa Ternyata itu bukan musim buah arah Iya kan Oh ini tidak ada buah Ini ternyata bukan musimnya Kan begitu Berarti Yesus itu Apa namanya Lupa Dan itu adalah Awas nanti Bukan sifat Tuhan Kalau lupa itu Kalau Tuhan Pasti dia tahu Ini musim buah arah atau bukan Hanya musim saja Tuhan pasti ingat Terus kemudian disitu Yesus ternyata Karena Pohon itu tidak ada buahnya Sehingga dia mengutuk pohon itu Dia marah Kalau itu Tuhan Yesus Maka selainnya Yesus itu Mengadakan sesuatu yang tidak ada Karena dia maha segala-galanya Jadi pohon yang tidak ada buahnya Harusnya Hai pohon kau berbuah Celing Gitu kan Namun Yesus tidak melakukan itu Itu Bukti kejujuran Yesus Bahwa ia adalah seorang manusia Dia bukan Tuhan Dia hanyalah Rasul Utusan Allah Lanjut Kita mengejar maghrib Mana yang anda ikuti A Ikut Yesus Dan nabi-nabi sebelumnya Bapi haram B Ikut Paulus Semua boleh dimakan B B B Kenapa Semua boleh dimakan Iya Iya Orang menado Semua dimakan Semua boleh dimakan Itu mau anda ikuti Iya Iya Buka kita Ini Ini Sama Yang sama Imamat 11 Lihat itu Sama gak penerbitnya Sama Lembaga Alkitab Indonesia Tahunnya beda itu Tahun berapa nih Gimana liatnya Di Lembar pertama Tapi ini edisi kedua Next cover Next cover Ini kan edisi kedua Iya Nah itu tuh Tahun berapa itu Tahun Ini 2023 Yang itu 1974 2019 Yang itu Tb2 Satunya Babi hutan Satunya Babi Yang versi Bahasa Tanda kutip Bahasa aslinya Gak ada Tambahan hutan itu Adanya babi doang Babi doang Mau bahasa Inggris Mbak nanti buka di rumah Google ya Sebenarnya haram Oh Semuanya haram Mau babi kecap Mau babi ngepet Babi kriuk Babi kata orang-orang enak Babi guling Kenapa? Kata orang-orang enak Pernah merasakan babi? Iya pernah Pernah ya Pasti babi Suka babi Suka babi Cuk nyuk Anjing pernah? Iya RW RW Iya Enak ya? Kalau saya gak suka babi Memang Oh Anjing suka Kalau anjing Cuma tulang doang gitu Kalau bumbunya sih suka Sering kemana do? Masukkan marado Sering kemana do? Belum pernah Oh belum pernah Cuma emang mama kan suka Masak Oh Toki toki doki tau? Kurang doang Tok 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 Jadi anjing itu dikotok nih Tok Tok Oh iya Di mana do gitu? Di Kasar beriman Taunya makan aja Iya Jadi kalau anda mau ikut Bible Babi itu haram Gak ada ceritanya Semua boleh dimakan itu Oke Lanjut Yang menyuruh Orang-orang untuk menyembah Yesus itu siapa? A Yesus B Pendeta Yang menyuruh orang-orang Kalau Yesus pertama itu Yang menyuruh umat manusia ini untuk menyembah Yesus itu siapa? Pendeta ya? Iya Bukan Yesus? Bukan Menurut anda Menurut anda A Yesus itu Tuhan B Yesus itu Tuhan Tuhan sih Buka Yohanes pasal 4 ayat 19 Yohanes Pasal 4 ayat 19 Yang itu dulu Yang itu dulu A Kata perempuan itu kepadanya Tuhan 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 nyata sekarang padaku Bahwa engkau seorang nabi Iya Yesus ketemu perempuan nih Perempuannya bilang Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau Seorang nabi Ada yang ganjal gak ini? Perempuan itu telah menghina Yesus Karena awal ketemu Tuhan Tuhan Ternyata engkau seorang nabi Tuhan Ternyata padaku Sekarang padaku bahwa engkau adalah seorang nabi Sama seperti orang bertemu Sama seperti orang bertemu wali kota Hei pak wali kota Nyata sekarang padaku Bahwa engkau ternyata ketua RT Menghina gak? Iya Coba buka yang situ Ini Kata perempuan itu kepadanya Tuhan nyata sekarang padaku Bahwa engkau seorang nabi Tuhan Sekarang mbak pilih mana? Yesus itu A Tuhan B Tuhan Kok beda ya? Kok jadi Tuhan Nanti saya jelaskan Nanti saya jelaskan Kita Kita Takjil dulu Habis itu Syahadat Nanti kita ada sesi Tanya jawab Baik demikian Bismillahirrahmanirrahim Ashadu Ashadu Allah Allah Ilaha Ilaha Illallah Illallah Wa ashadu Wa ashadu Anna Anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Aku bersaksi Aku bersaksi Bahwa Bahwa Tidak ada Tuhan Tidak ada Tuhan Kecuali Allah Kecuali Allah Dan aku bersaksi Aku bersaksi Bahwa Bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad Putusan Putusan Allah Putusan Allah Alhamdulillah Mari kita doakan bersama Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdashyakirin Hamdanna'imin Hamdanyuafi ni'amahu bayukafi mazidah Ya Rabbana lagar hamdu Kama yambarili jalali bajikal karim Wa azim istultanik Ya Allah Ya Tuhan kami Tuhan Pencipta Alam Semesta Saksikanlah Pada malam hari ini Mbak Desra Telah bersyahadat Menyatakan Engkau lah Satu-satunya Tuhan Yang patut Disembah Dan bersaksi Bahwa Utusanmu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wassalam Adalah Utusanmu Ya Allah Ya Allah Berilah Kekuatan Kepada kami Semuanya Untuk tetap Istiqomah Ya Mukallibal Kulub Sabit Kulub Buna Aladinik Rabbana Atina Mila Dungka Rahmah Wahy Jilana Min Amrina Rashada Wajal Mauna Dagal Husnal Lana Madada Ya Allah Tunjukkanlah Yang benar itu Benar pula Di mata kami Dan Berilah Kekuatan kami Untuk Mengikutinya Dan Tunjukkanlah Kepada kami Bahwa Yang salah Itu juga Salah Di mata kami Dan Berilah kami Kekuatan Untuk Menjauhinya Ya Allah Berikanlah kami Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Dan Melahirkan Anak-anak Yang bertakwa Yang soleh Yang berbakti Kepadamu Dan berbakti Kepada Kedua Orang tua Rabbana Rabbana Atina Fit dunya Hasanah Wafil Akhirati Hasanah Wa Qinaza Benar Wa Qinaza Benar Wa Qinaza Benar Subahana Rabbika Rabbil Aizzati Amma Yasifun Wassalamun Alal Murisalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Isri Al-Fatiha Baik Mbak Desra Tadi sudah Bersahatat Dan Tadi sudah Dapat Bimbingan Dari Ustadz Ipung Tentang Bagaimana Bebel itu Sendiri Tidak ada Kata-kata Yesus Yang menyatakan Bahwa Dia Tuhan Dan minta Disembah Tidak ada Hanya Pengaraan Dari Para pendeta Yang Mengarahkan Supaya menyembah Yesus Tetapi Yesus sendiri Tidak pernah Mengatakan Akulah Tuhan Maka sembahlah Aku tidak pernah Dan disitu Ditunjukkan juga Oleh Ustadz Ipung Bahwa Yesus Kristus Alayhi Salam Itu adalah Manusia Biasa Jadi Mbak Desra Sudah Benar Malam hari Ini Bersahatat Mengikuti Kami Semuanya Agama Samawi Agama Samawi Ini adalah Agama Yang Diturunkan Oleh Allah Melalui Roh Kudus Atau Malaikat Jibril Kepada Nabi Muhammad Yang terakhir Tetapi Sebelumnya Memang Sejak Bapak Abraham Bapak Ibrahim Itu sudah Dapat Perintah Untuk Menjadi Islam Berserah Diri Islam Itu artinya Berserah Diri Orang Yang Berserah Diri Namanya Muslim Ya Jadi Kalau Muslim Sama Islam Bedanya Apa Muslim Itu Orangnya Islam Itu Agamanya Kalau Muslim Artinya Orang Yang Berserah Diri Kalau Islam Itu Namanya Agama Untuk Berserah Diri Kemudian Mbak Deserah Juga Perlu Setelah Mengikuti Agama Samawi Bukan Agama Pagan Jadi Bedanya Kalau Agama Samawi Itu Langsung Dari Allah Melalui Roh Kudus Kepada Para Rasul Itu Cirinya Mempunyai Cara Bersuci Ya Kalau Agama Pagan Itu Agama Budaya Itu Kreativitas Dari Orang Pinter Orang Mulia Yang Ingin Dunia Ini Dame Agama Itu Artinya Tidak Kacau Jadi Mereka Berkreasi Entah Itu Apakah Mereka Bermaksud Membuat Agama Ataukah Pengikutnya Yang Kemudian Menjadikan Itu Sebuah Agama Padahal Ini Awalnya Adalah Cara Mensucikan Diri Cara Membersihkan Diri Dengan Cara Para Orang Pinter Itu Yang Mungkin Belakangan Akhirnya Dijadikan Agama Tapi Cirinya Ini Tidak Ada Menceritakan Tentang Bagaimana Setelah Mati Di Alam Kubur Sebagaimana Kemudian Nanti Surga Neraka Itu Bagaimana Itu Tidak Ada Kalau Dalam Agama Pagan Tapi Kalau Agama Samawi Menceritakan Ada Halal Haram Kalau Ada Halal Haram Ini Dari Samawi Dari Wahyu Ada Cara Bersuci Yang Detil Seperti Islam Itu Ada Caranya Berwudu Nanti Mbak Desra Harus Segera Belajar Wudu Nanti Biar Diajari Mbak Dewi Boleh Atau Bu Aziz Ya Istri Saya Nah Nanti Biar Diajarin Atau Nanti Diajari Mas Andi Juga Boleh Sudah Pernah Diajarin Oke Nah Setelah Mandi Itu Untuk Hadas Kecil Nah Ketika Anda Masuk Islam Anda Perlu Mandi Besar Mandi Besar Itu Caranya Dari Wudu Itu Ya Kemudian Anda Lanjutkan Dengan Disiram Seluruh Tubuhnya Jangan Sampai Ada Yang Tidak Tersentuh Air Kemudian Sabunan Seperti Biasa Ini Pakai Keramas Ya Kemudian Terakhirnya Wudu Lagi Ya Biar Sempurna Ya Nah Niatnya Bagaimana Ya Ketika Mau Masuk Kamar Mandi Itu Sudah Niat Mau Mandi Besar Ya Kemudian Masuk Kamar Mandi Wudu Kemudian Siram Seluruh Tubuhnya Kemudian Ditutup Lagi Dengan Wudu Atau Juga Setelah Pakai-pakaian Baru Wudu Lagi Juga Boleh Ya Itu Yang Perlu Dilakukan Mbak Desra Setelah Masuk Islam Kemudian Islam Ini Mempunyai Namanya Rukun Islam Ya Pertama Kali Adalah Syahadat Tadi Yang Diucapkan Mbak Desra Itu Namanya Syahadatain Dua Syahadat Dua Persaksian Persaksian Yang pertama Adalah Menyaksikan Bersaksi Bahwa Hanya Allah Tuhan Satu-satunya Dan layak Disembah Syahadat Yang kedua Adalah Bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Adalah Rasulnya Ini Namanya Syahadatain Ya Setelah Itu Mbak Desra Punya Kewajiban Sholat Sholat Dalam Islam Itu Minimal Lima Kali Kalau Kita-kita Yang sudah Terbiasa Ini Banyak Karena Ada Sholat Sunat Sholat Sunat Itu Sholat Untuk Menyempurnakan Barangkali Saat Sholat Wajib Ini Kurang Sempurna Maka Sholat Sunat Meskipun Tidak Sempurna Juga Itu Bisa Menutup Kekurangannya Sholat Wajib Jadi Yang kedua Setelah Shadat Adalah Sholat Setelah Sholat Ini Dilanjutkan Dengan Zakat Jadi Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Aqimu Sholah Wa Atun Zakah Setelah Seseorang Itu Sholat Maka Rangkaian Berikutnya Dia Juga Harus Zakat Saya Ulangi Lagi Sholat Yang Dilakukan Oleh Umat Islam Ini Juga Menunjukkan Ini Adalah Agama Samawi Jadi 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 Wudhu Yang pertama Selama Masa Islam Wudhu Ini Adalah Satu Satunya Cara Bersuci Yang Ada Yang Dituntun Oleh Kitab Suci Agama Apapun Tidak Ada Cara Bersuci Seperti Yang Diajarkan Seperti Yang Persis Dilakukan Oleh Para Rasul Jadi Kalau Di Kristen Ditanya Ada Nggak Cara Bersuci Seperti Apa Yang Diajarkan Yesus Alaih Salam Seperti Yang Diajarkan Oleh 12 Rasul Nggak Ada Jadi Ini Melakukan Penyimpangan Kalau Itu Agama Samawi Pasti Diajarin Cara Bersuci Ini Adalah Satu Satunya Agama Yang Mempunyai Cara Bersuci Sama Dengan Rasul Yang Menerima Perintah Kemudian Tadi Salah Salat Salat Ini Juga Satu Satunya Cara Menyembah Kepada Allah Kepada Tuhan Semesta Alam Yang Sama Dengan Yang Dilakukan Oleh Rasul Ya Saya Ingatkan Ya Salat Ini Kenapa Menjadi Ciri Agama Samawi Karena Salat Inilah Satu Satunya Cara Menyembah Tuhan Yang Kita Lakukan Sama Dengan Yang Dilakukan Oleh Rasul Caranya Persis Sama Nah Kalau Di Agama Sebelumnya Tanya Apakah Cara Menyembahnya Kepada Tuhan Sama Dengan Cara Menyembahnya Rasul Itu Ketika Menyembah Tuhan Enggak Ya Sudah Hilang Cara Itu Terus Mereka Membuat Cara Menyembah Sendiri Sendiri Ada Kreasi Sendiri Sendiri Nah Bedanya Kalau Agama Samawi Cara Menyembah Tuhannya Yaitu Sholat Adalah Sama Dengan Cara Menyembah Tuhan Yang Dilakukan Oleh Rasul Yang Membawa Risalah Itu Sendiri Nah Ini Jangan Sampai Sholat Tidak Dilakukan Karena Sholat Ini Adalah Amalan Yang Pertama Kali Dinilai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Awalu Mayuha Sabu Bihil Amtu Yawmal Qiyamah Sholat Pertama Kali Amalan Yang Akan Dihitung Akan Dinilai Akan Dihisab Ketika Di hari Kiamat Besok Setelah Kita Mati Pertama Kali Adalah Sholat Ya Yang Pertama Kali Adalah Sholat Kalau Sholatnya Seseorang Itu Baik Maka Bisa Dianggap Amal Perbuatan Yang Lain Baik Kalau Sholatnya Jelek Maka Perbuatan Yang Lain Dihitung Ya Kira-kira Juga Tidak Baik Karena Sholat Ini Membuat Kita Berhubungan Dengan Yang Maha Kuasa Sehari Lima Kali Kalau Sholatnya Baik Tahu Artinya Menyadari Bahwa Itu Berhubungan Dengan Tuhan Semesta Alam Maka Kemungkinan Besar Dia Tidak Akan Berani Berbuat Jahat Berbuat Yang Melanggar Hukum Pidana Maupun Perdata Yang Kriminal Maupun Yang Cuman Utang Pihutang Dia Tidak Berani Karena Sholatnya Baik Ketika Dia Mau Tanda Tangan Memasuk Ijazah Misalkan Tidak Berani Mau Menyerahkan Ijazah Palsu Juga Tidak Berani Mau Markup Tanda Tangan Kompromi Dengan Gubernur Dengan Wali Kota Untuk Melakukan Pencurian Uang Negara Tidak Berani Kalau Sholatnya Baik Kalau Sholatnya Bener Sadar Apa yang Dilakukan Ini Yang Nomor Dua Kemudian Zakat Berikutnya Itu Zakat Zakat Itu Apa Sebenarnya Zakat Itu Mengeluarkan Sebagian Penghasilan Untuk Pada Yang Berhak Gampang Penghasilan Kita Perbulan Berapa Yang Gampang Ambil 2,5% Ambil 2,5% Berikanlah Kepada Fakir Miskin Untuk Membersihkan Itu Jadi Tidak Perlu Diserahkan Ke Masjid Atau Kepada Tamir Nitip Juga Boleh Ya Tapi Boleh Juga Anda Langsung Di Tempat Tempat Yang Orang Kurang Mampu Di Pinggir Jalan Di Tempat Tempat Yang Kumuh Anda Lakukan Ini Zakat Dalam Hati Tidak Apa Berikan Itu ya Kemudian Urutan berikutnya Lagi Puasa Alhamdulillah Mbak Desra ini Bersahadat Pada Malam Ke 16 Bulan Puasa Bulan Romantan Ini Anda Bersahadat Nanti Pulang Terus Mandi Besar Besok Ikut Puasa 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 Ini Yang Dilakukan Dituntun Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Ini Sebagaimana Kewajiban Umat Umat Terdahulu Yesus Alayhi Salam Juga Puasa Nabi Musa Puasa Juga Nabi Nabi Yang lain Juga Puasa Dan Ada Ketentuannya Puasanya Bukan Suka Suka Ada Ketentuannya Mulai Dari Fajar Sampai Maghrib Itu Puasa Nanti Dalam Bulan Puasa Ini Mbak Jacqueline Ada Namanya Malam Laylatul Qadar Malam Laylatul Qadar Itu Khairun Min Alfishahrin Lebih Baik Dari Seribu Bulan Jadi Kalau Anda Semalam Itu Perbuatannya Baik Entah Ngaji Entah Allahumma Salli Allah Muhammad Yang Gampang Saya Ajarin Untuk Karena Mbak Jacqueline Ini Belum Apa Namanya Belum Bisa Yang Lain-lain Surat-surat Yang Pendek Surat Panjang Juga Belum Bisa Saya Ajarin Amalan Yang Pahalanya Besar Karena Waktunya Mepet Ya Ini Sudah Malam Ramadhan Sudah Dapat Besok Insya Allah Yang Ke 16 Ada Yang Sudah Puasa Mulai Hari Senin Berarti Besok Itu 17 Nah Sekarang Mbak Jacqueline Tirukan Ya Allahumma Salli Salli Ala Sayyidina Muhammad Allahumma Salli Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Ala Sayyidina Muhammad Sekarang Jadikan Satu Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Alhamdulillah Itu Itu Nanti Dibaca Sebanyak Banyaknya Setiap Siang Setiap Malam Baca Itu Nanti Minta Tesbahnya Satu Minta Nanti Minta Satu Nanti Sebelum Pulang Itu Aja Dipegang Gini Terus Nanti Kalau Mbak Jacqueline Itu Pas Solawatan Nabi Muhammad Itu Solawatan Banyak Pas Itu Turun Malam Laylatul Qadar Maka Pahalanya Itu Dikalikan Seribu Bulan Seperti 82 Tahun Atau 83 Tahun Untuk Mengejar Kekurangan Pahalanya Mbak Jacqueline Selama Ini Umat Islam Yang Sejak Dulu Sejak Kecil Sudah Baca Solawat Ya Solat Ya Mbak Jacqueline Mbak Desra Sekarang Berapa 25 Jadi Anggap Baca 20 Tahun Atau 10 Tahun Ketinggalan Pahala Nah Ini Harus Dikejar Mbak Dikejar Allahumma Sholli Allah Sehidina Muhammad Belum Bisa Yang Lain Disitu Aja Allahumma Sholli Allah Sehidina Muhammad Allahumma Sholli Terus Banyak Banyak Ya Kalau Pak Aziz Ini Mulai Puasa Kemarin Insya Allah Minimal Solawat Itu Seribu Cepat Seribu Itu Paling Satu Jam Dua Jam Kadang Orang Dapat 2000 Bahasa Surat Al-Ikhlas Muslimin Muslimat Yang Menyaksikan Selain Itu Juga Boleh Membaca Surat Al-Ikhlas Seribu Bahasa Yang Lain Boleh Ya Tapi Kalau Yang Belum Bisa Seperti Mbak Desra Ini Baru Allah Terus Yang Banyak Ini Moga-moga Malam Laylatul Qadr Belum Datang Kalau Nanti Kebelakang Kita Kan Tidak 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 Laylatul Qadr Malam Laylatul Qadr Itu Lebih Baik Dari Seribu Bulan Para Malaikat Seluruhnya Turun Dan Roh Kudus Itu Sebagai Pemimpin Menyertai Itu Biizni Rabbihim Min Kulli Amr Semuanya Atas Izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Salam Salam Ya Dapat Salam Seluruh Yang Melakukan Ibadah Pada Malam Itu Sampai Fajar Sampai Subuh Jadi Ini Setiap Tahun Itu Roh Kudus Atau Malaikat Jebril Beserta Balat Tentaranya Itu Dari Langit Sana Turun Semuanya Ya Saat Malam Laylat Kudar Itu Berkah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terhadap Orang-orang Yang Beribadah Melakukan Sholat Tarawih Melakukan Tadarus Itu Pahalanya Pahalanya Menepati Ngepasi Dengan Turunnya Roh Kudus Dan Itu Allah Melipat Gandakan Pahala Itu Seribu Bulan Jadi Kita Beribadah Semalam Itu Seperti Beribadah 82 tahun Ini Bisa Dikecar Untuk Muslimah Semuanya Dan Khususnya Ini Mbak Desera Yang Barusan Bersahatan Nah Itu Yang Keempat Puasa Kemudian Rukun Islam Yang Kelima Adalah Apa Naik Haji Naik Haji Ini Hanya Bagi Yang Mampu 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 Dari Sisi Finansial Kalau Nggak Mampu Finansial Ya Nggak Usah Nggak Apa Apa Kalau Finansialnya Mampu Tapi Sakit Maka Dikatakan Secara Fisik Secara Kesehatan Tidak Mampu Juga Tidak Wajib Nah Tetapi Umat Islam Mendapatkan Keringanan Kalau Tidak Bisa Berangkat Haji Karena Miskin Maka Sebenarnya Hari Jumat Itu Adalah Nilainya Juga Bisa Menggantikan Haji Bagi Orang Yang Miskin Jadi Allah Maha Adil Semuanya Dikasih Barangkali Ada Yang Kurang Jelas Atau Juga Tidak Tidak Jadi Sementara Itu Saja Dari Pengetahuan Atau Pengertian Tentang Rukun Islam Rukun Islam Itu Ada Lima Satu Shahadat Kemudian Shalat kemudian puasa kemudian zakat kemudian haji jadi itu rukun Islam sedangkan Islam itu sendiri tadi sudah dikatakan Pak Asis dimulai dari Bapak Ibrahim Bapak Ibrahim itu dapat perintah untuk menjadi orang yang berserah diri aslim berserah dirilah hai Ibrahim bapak Ibrahim menjawab ya ya Tuhan aku berserah diri kepadamu pencipta alam semesta nah terus itu diwasiatkan terus baik oleh Bapak Ibrahim kepada anaknya Ismail dan Ishad ya Ishad juga menurunkan kepada keturunannya wasiat tadi semua diwasiati walatamutunna illa waantum muslimun kalian hai anak turunku Allah sudah memilihkan agama Islam ini untuk kita maka maka jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan Islam demikian juga Bapak Ismail nah itu juga menyampaikan kepada keturunan keturunannya di Mekah ya terus makanya kalau ditanya agamanya orang tuanya Nabi Muhammad agama Tauhid agama Islam karena kita tidak punya sejarah bahwa orang tuanya menyembah berhala itu gak ada Nabi Muhammad itu orang tuanya tidak menyembah berhala jadi dia tetap ikut agama Islam agama Tauhid dari Bapak Ibrahim ya jadi semuanya yang mengikuti Bapak Ibrahim dan wasiat-wasiatnya petuah-petuahnya seperti itu maka Mas Andi Mbak Desra kepada anak turunnya jangan sampai mati kalau tidak beragama Islam ini perintah wasiat dari Bapak Ibrahim demikian permisah ya jadi sampaikan juga kepada saudara-saudaranya keluarga-keluarga Muslim jangan sampai ada yang murtad yang menemani iblis ke dalam neraka ikuti millah Ibrahim ikuti al-Islam ya ya'lu wala yu'la alaih innadina inda allahil islam sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam maka khotib setiap Jumat mengingatkan ittaqullah ittaqullah haqqatukatih bertakwalah kepada Allah kalian semua walatamutunna dan jangan sekali kalian mati illa wa'antum muslimun kecuali kalian dalam keadaan Islam jadi terus seperti itu mulai Bapak Ibrahim sampai Nabi Muhammad perintahnya sama walatamutunna illa wa'antum muslimun demikian pemirsa pecinta Mu'alaf Center Ayah Sofya dan ilmu kristologi semoga yang sedikit ini ada manfaatnya akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum